Makhluk yang bencananya lebih bahaya daripada Dajjal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dajjal disebut sebagai makhluk yang menimbulkan bencana besar di tengah umat manusia Namun, ada satu makhluk yang bencananya lebih berbahaya daripada Dajjal Hal ini menjadi kekhawatiran Rasulullah Kekhawatiran Rasulullah perihal makhluk tersebut diceritakan Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah Saat itu, Imam Al-Ghazali menerangkan tentang kelompok orang yang menuntut ilmu Salah satu di antaranya terpedaya oleh setan Kelompok tersebut termasuk golongan yang binasa, dungu, dan tertipu Setelah itu, Imam Al-Ghazali menukil sebuah hadis yang menyebut tentang makhluk yang lebih berbahaya daripada Dajjal Rasulullah bersabda, ada yang paling aku khawatirkan dari kalian ketimbang Dajjal Beliau kemudian ditanya, apa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ulama suh atau buruk? Imam Al-Ghazali menjelaskan, ulama suh menjadi makhluk yang lebih berbahaya daripada Dajjal karena Dajjal memang bertujuan menyesatkan Sedangkan ulama ini, meskipun lidah dan ucapannya memalingkan manusia dari dunia Tapi amal perbuatan dan keadaannya mengajak manusia ke sana, yaitu dunia Orang awam, tidak akan berani mencintai dunia, kecuali setelah melihat ulama buruk mencintai dunia Tabiat manusia lebih terpengaruh oleh apa yang dilihat ketimbang mengikuti apa yang diucap Kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatannya lebih banyak daripada perbaikan yang disebabkan oleh ucapannya Karena, biasanya orang bodoh mencintai dunia setelah melihat si alim cinta pada dunia Jelas Imam Al-Ghazali Dalam kitab Mukha Syafatul Qulub, Imam Al-Ghazali turut menjelaskan bahwa ulama buruk atau suh itu mengejar kenikmatan dunia Dan merebut pangkat dan jabatan dari kalangannya Ia termasuk orang yang mendapat siksa paling pedih sebagaimana sabda Rasulullah Manusia yang paling pedih siksanya pada hari kiamat adalah orang alim yang ilmunya tidak bermanfaat oleh Allah Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang bertambah ilmunya, tetapi tidak bertambah hidayahnya Maka dia tidak bertambah apa-apa dari Allah kecuali semakin jauh Lebih lanjut, Hujatul Islam menjelaskan Ulama suh, termasuk orang yang lalai dari firman Allah dalam surah As-Saf ayat 2 yang artinya Wahai orang-orang yang beriman Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Nauzubillah min zalik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh